Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat, jumpa lagi dengan saya Arifin Rizmanah Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Bagaimana caranya memupuk atau merawat Pepaya California ini ya sahabat Pertama-tama kita harus sering membersihkan Di sekitar area Bawah atau dekat perakaran Dari rumput Nah dan juga kita akan memupuk Dengan jeda dua minggu sekali Nah seperti ini Dan juga jaraknya ini minimal dua jengkal ya sahabat Ini harus lurus Nah patokannya itu Biasanya perakarannya itu sudah mencapai apa yang Daunnya Daunnya lebih panjangnya satu meter Berarti akarnya juga satu meter gitu Gampang ya ya sahabat Nah seperti ini Contoh Pepaya saya yang sudah dipupuk Dan ini sudah belajar untuk berbuah ya sahabat Nah kita canggul-canggul seperti ini Ini gunanya untuk Si rumputnya bersih dan juga pupuknya juga gampang diserap oleh perakaran Dan kenapa kita harus memenjam atau menguburnya Itu karena supaya Si pupuknya itu ketika ada air hujan Tidak terbawa hanyut dan juga Terbawa oleh penguapan ke atas Terbawa oleh panas atau udara di sekitar Nah ini adalah contoh Pepaya yang sudah dipupuk Seperti ini sudah mulai berbunga Dan ketika Pepaya sudah mulai berbunga atau berbuah Kita gunakan Pepuk yang mengandung Kalsium tinggi ya Seperti NPK NPK mutiara saya gunakan Dan juga disini ada Pohon pisang Yang mana nanti kita akan Menebang ya Karena pohon pisang ini Didekat Pepaya ini Sangat tidak bagus Karena nutrisi atau pupuk Yang ada di sekitar Pohon papaya ini Akan diserap dengan Pohon pisang ini ya sobat Nah Apalagi ini jarak yang perdekatan Nah dosisnya Kita Jeda Dua minggu sekali Dengan menggunakan NPK 1616 ya Atau NPK mutiara ya Caranya Tidak usah banyak-banyak Cukup segegam saja Yang penting rutin Cara pemumpukan pun Kalau bisa itu sore hari ya sobat Nah seperti ini Meskipun segegam Yang penting rutin Kita kasihkan Dengan dua minggu atau sepuluh hari ya sobat Nah dan juga jaraknya Jangan terlalu dekat Karena akarnya ini Sama apa dengan Panjang daun atau tangkai Dahan ya sobat Jadi kalau misalkan Daunnya Mencap smeter Dan juga Kesamping Maka akarnya pun Sampai disitu Kira-kira ya Di bawahnya lah Sekira-kira gitu Biasanya melebihi Dua Cengkal ya Dan juga Jangan lupa Dalam perawatan Papaya California ini Atau Papaya Hawaii ya Ini Kalau kita menemui Batang-batang yang sudah menguning Mulai Busuk gitu Kita Merempelnya Atau membuangnya Karena ini Untuk mencegah Supaya Tidak ada jamur Nah jadi Itu sudah Kita bersihkan Setiap Ada Batang yang Sudah mulai menguning ya Itu gunanya Sangat bagus Kalau kita Sari Membersihkannya Dan kalau misalkan Ada Tunas-tunas kecil Seperti Tunas Anakan ya Di Pohonnya Kita buang juga Dirempel saja ya Karena itu juga Akan mempengaruh Kepada buah Nanti buahnya itu Tidak Tumbuh Maksimal Ini adalah Salah satu Contoh Yang sudah Kita Bukuk Menggunakan MPK Dan juga Perlu Anda Kebahui Supaya California ini Sangat Bagus ya Permintaan pasar Juga Sangat Tinggi Harganya Sangat Stabil ya Berkisaran Di daerah saya Itu Sekitar Sekitar 5 Sampai 7000 Perkilo Ya Sobat Nah Jangan lupa Ketika kita sudah Memupuknya Juga ini Dalam keadaan Harus Berbasah Ya Kondisi Tanah itu Harus Basah dulu Nah Kebetulan Ini Saya kan Semalam Habis Turun Hujan Jadi Tidak Perlu Menyiramnya Dulu Kalau Anda Misalkan Mau Mengadakan Pemupukan Maka Harus Disiram dulu Kalau kondisi tanahnya Itu kering Ya Kalau tidak Disiram Nanti Pupuknya itu Sangat Sulit Untuk diserap Oleh Akar Jadi Saya Sarankan Kalau Mau Memupuk Itu Harus Keadaan Basah Tanahnya Itu Ini Adalah Bupaya Yang Memang Kemarin Sudah Berbuah Satu Ternyata Manis Sekali Ini Rasanya Ya Sobat Dan Kebetulan Ini Masih Kecil Kecil Masih Perlu Pengupukan Dan Juga Ini Usianya Sekitar 6 Sampai 7 Bulan Jadi Sudah Mulai Berbuah Cuman Belum Maksimal Atau Belum Saatnya Dipanen Dan Dan Juga Kalau Prinsip Saya Ketika Ada Papaya California Yang Kelihatannya Buahnya Bundar Saya Akan Langsung Menebang Ya Sobat Karena Papaya Hawai Yang Berbentuk Bundar Itu Kualitasnya Kurang Bagus Sudah Harganya Murah Bahkan Kurang Laku Di Pasaran Juga Itu Buahnya Sangat Jarang Kalau Rasanya Memang Tidak Terlalu Jauh Cuman Dari Sagi Kualitas Harga Dan Juga Buahnya Itu Memang Sangat Jarang Kalau Ini Misalkan Yang Panjang 20 Kalau Yang Bundar Itu Paling Juga 10 Bahkan Tidak Sampai Sampai Gitulah Para Sahabat Semoga Bermanfaat Dari Saya Jokopan Sian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh